Shalom semuanya, apa kabar? Ini kita luar biasa dan kita selalu semangat untuk merenungkan firman Tuhan dan tiba saatnya Kak Endika akan pimpin renungan pagi ini, saat adu pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu untuk sebelum kita membaca firman Tuhan nantinya Mari kita nyanyikan laku harapan JPCC Kasihmu, karyamu, nyata dalammu Katakan kau pegang Kau pegang hidupku Dalam tanganku Janganmu, jarakmu, salibu, tebus hidupku Namamu, namamu Namamu Berpasa Sanggup bagikan Harapanku Harapanku Di dalammu Hanya kau Yesus Harapanku Ku percaya Ku percaya Dalammu Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Hidup 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 Dalam tanganku Janganmu Jarakmu 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 Berpasa Berpasa Sanggup bagikan Harapanku 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 Di dalammu Tidak Hanya kau Yesus Tuhan Kumpul Berpasa Ku percay Ku amandat Tahapa tak pernah takkah Halimu Tahapa tak pernah takah Kau rencanamu, tak tinggalanku, masaku sempurna Perharapanku takkan hilang, sebab besar depan Kau sejak tak pernah, tak pernah gagal Rencanamu, ikhilanku, masaku sempurna Perharapanku takkan hilang, sebab besar depan Kau sejaklah harapanku, di dalammu Hanyakah Yesus ku bangun Kami percaya, ku percaya, ku ambedah Sekarang lagi katakan, ku percaya, ku ambedah Ku percaya, ku ambedah Apa kami bersyukur Tuhan, sebab harapan kami hanya di dalam Tuhan Pagi ini kami mau siap untuk merenungkan firmanmu Tuhan Biarkanlah harapan kami semakin kuat di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan kami siap untuk mendengarkan firmanmu Tuhan Di dalam nama Yesus, haleluya Amin Shalom semuanya Tentunya dengan semangat yang baru, dengan hari yang baru Kak Andika akan bacakan renungan pagi ini mengenai harapan Tapi harapan yang berbeda Pengharapan Bikin hidup jadi hidup Ini tema besar, tema Kak Andika hari ini adalah Pengharapan sama dengan bikin hidup lebih hidup Sebelum itu kita baca dalam Alkitab Yaitu dalam Ibrani 6 ayat 19 Kak Andika ulangi Ibrani 6 ayat 19 Sekali lagi Kak Andika ulangi dan Kak Andika langsung bacakan untuk kalian Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Nah sekali lagi Kak Andika baca Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Nah renungan pagi ini kan berbicara tentang bikin hidup lebih kuat Apa itu maksudnya Jadi pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Bagi setiap kita contohnya Walau terkadang hidup tidak seperti jalan yang lurus Terus sesuai dengan jalannya itu enak Tidak sesuai kayak gitu Tetapi tanaman dalam hati Bahwa rencana Allah selalu lebih indah dan lebih baik Dari apa yang kita sanggup rencanakan Karena rencana manusia Kadang tidak sesuai jalan Namun rencana Tuhan itu pasti akan lurus indah Dan jauh lebih bagus Beberapa tahun lalu Beberapa tahun lalu ada sebuah slogan yang cukup terkenal di televisi Yaitu bikin hidup lebih hidup Nah slogan ini kata-kata ini Cacap untuk menggambarkan hidup seseorang yang memiliki pengharapan Nah ketika kita memahami bahwa hidup yang kita jalanin ini adalah karunia Tuhan Walau hidup ini tidaklah semulus yang kita kira Kadang kita kira hidup ini enak-enak lagi gitu Tapi hidup itu tidak sejalan kadang dengan apa yang kita pikirkan Tapi jika kita berserah kepada Tuhan akan selalu indah Nah Tapi ketika kita punya harapan Segelap apapun hari yang kita lalui Kita tahu bahwa Tuhan beserta kita Sesakit apapun yang kita rasakan Kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita Seberat apapun masalah yang kita hadapi Ketika kita tahu Kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Tentunya Kita menyadari bahwa pengharapan di dalam Tuhan Tidak pernah mengecewakan Nah itu intinya Nah Jadi Hidup yang jenuh dan membosankan Pekerjaan yang terasa begitu melelahkan Apalagi masa-masa pandemi ini Pekerja perjalanan hidup yang penuh dengan lika-liku Akan terasa lebih hidup ketika kita menyadari Bahwa selalu ada pengharapan dalam setiap hari Yang kita lalui bersama dengan Yesus Kuts keandika hari ini yaitu Kita tidak perlu takut Kita tidak perlu khawatir akan hari esok Atau hari sekarang ini Ketika kita menyadari bahwa Kita berjalan itu bukan kita sendiri Tapi kita bersama Tuhan Kita berjalan Karena bersama Tuhan Pasti ada jalan Seperti itu Semoga renungan pagi ini menguatkan teman-teman Dan menguatkan semuanya yang menonton Video keandika ini Dan Tuhan Yesus memberkati Mari kita tutup dengan doa Bapak kami bersyukur atas pengharapan Yang bikin hidup lebih hidup Supaya Dari firman yang keandika bacakan Kami merasa terberkati bahwa Kami merasa bahwa Yakin kalau kita berjalan tidak sendirian Kita berjalan bersama Tuhan Maka kita menyadari itu Maka kita akan melewati semua rintangan Kita akan melewati semua halangan Yang kita Hadapi saat ini Tuhan Terima kasih Tuhan Maka bersyukur untuk firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati semua Semangat untuk beraktifitas